KPK memeriksa mantan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, sebagai saksi kasus korupsi proyek pembangunan Balai Diklat Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua. Saksi mengaku menyampaikan tender ulang untuk proyek itu pada tahun 2011, namun tidak mengetahui adanya tindak pidana korupsi di dalamnya. Mantan Menteri, Freddy Numberi, memberikan keterangan untuk dua tersangka kasus ini, yakni Bobby Reno Mawahid dan Joko Purnomo. Dua tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni PT Utama Karya selaku pelaksana tugas pembangunan proyek. KPK memprediksi tindak pidana korupsi proyek Balai Diklat Kementerian Perhubungan di Sorong, merugikan negara Rp40 miliar. Ya, konfirmasi aja mengenai pembangunan sekolahnya bagaimana dan pengangkatan mereka, dasarnya apa gitu. Tapi proyek itu zaman Menteri bangunan itu? Oh iya, saya zaman saya. Tapi masalahnya kan bukan langsung di saya, kan di atas-atasnya. Masalahnya konfirmasi aja. Terima kasih.